Muhammad Al-Fatih adalah seorang pemimpin pasukan yang mampu menaklukkan Konstantinopel. Dan setelah dia menaklukkan Konstantinopel, dia datang ke tempat ini, Hagia Sofya. Dan di tempat inilah ia kemudian bersujud ke arah Iblat. Dan setelah itu dia mengambil segenggam tanah dan kemudian ditaburkan di atas kepalanya. Untuk menyatakan bahwa dia berasal dari tanah, akan kembali ke tanah. Untuk mengikis kesombongan, karena memang sudah disinyalir oleh Rasulullah, siapapun yang bisa menaklukkan Konstantinopel adalah sebaik-baik pasukan, dan pemimpinnya adalah sebaik-baik pemimpin. Tapi apa yang terjadi dibalik itu? Ternyata sebelum melakukan penyerangan ke Konstantinopel, Muhammad Al-Fatih berpidato dulu di hadapan pasukannya untuk memberikan semangat, untuk memberikan motivasi. Dan akhirnya Konstantinopel mampu ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih. Begitu juga kalau kita lihat dulu persetuan antara Amerika Serikat dan Unisovet. Dan itu pun hancur Unisovet gara-gara pidatonya Ronald Reagan di tembok Berlin. Dia mengatakan, Mr. Gorbachev come here, hancurkan tembok ini, runtuhkan tembok ini. Dan tidak lama kemudian, tembok itu dihancurkan sehingga Jerman Barat dan Jerman Timur bersatu, dan kemudian itu memicu pecahnya Unisovet menjadi beberapa negara. Ada Bosnia, ada Serbia, ada Rusia, dan sebagainya. Dan dalam dunia bisnis kita kenal Steve Jobs. Steve Jobs setiap mau meluncurkan produknya, dia menyiapkan bahan presentasinya begitu matang, sehingga dikenal dengan The Power of Three. Sebab pidatonya Steve Jobs selalu menggunakan tiga kekuatan, tiga kata kunci dari kejadian-kejadian ini, bisa kita ambil pelajaran bahwa ternyata pidatu, sabutan itu atau presentasi itu penting untuk memenangkan peperangan, bahkan untuk menghancurkan suatu negara, dan juga untuk meningkatkan kinerja bisnis. Yuk kita belajar berbicara, agar kita memiliki kemampuan bicara yang bisa mengubah dunia. Kalau toh tidak mengubah dunia, memotivasi tim Anda meningkatkan kinerja. tim Anda dan juga akhirnya apa, kemudian perusahaan Anda akan tumbuh, berkembang, melesat. Latihan bicara, latihan bicara, latihan bicara ke Akademi Trainer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.